Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel I Moklis Pada kesempatan kali ini saya mau membahas tanaman tepaya California Baik itu masa panen, cara semai, dan bibit yang sudah layak pindah tanam ke ladang Nah tapi sebelum lanjut lebih jauh lagi silahkan tekan tombol like dan subscribe Supaya saya bisa lebih semangat lagi menampilkan video-video selanjutnya Dan jika sudah saya ucapkan banyak terima kasih Oke teman-teman silahkan disimak videonya sampai selesai Pepaya Kalina atau Pepaya Kalifornia adalah buah yang sama dengan sebutan yang berbeda teman-teman Sebutan Pepaya Kalifornia adalah sebutan yang paling populer dibanding dengan sebutan Kalina Meskipun yang ditanam Pepaya Kalina tapi kebanyakan yang menyebutnya Kalifornia Umur berbunga Pepaya Kalina di antara 4 bulan setelah tanam Dan untuk umur petik atau panen di antara 180 hari setelah antesis Antesis adalah pada saat bunga mekar teman-teman Dari bunga mekar sampai bisa dipetik memerlukan waktu 180 hari Dan untuk bentuk buah kadang-kadang ada 2 macam teman-teman Ada yang bulat dan ada juga buah yang lonjong Yang paling banyak disukai adalah buah yang lonjong seperti ini teman-teman Untuk membedakan buah Pepaya Kalifornia dan Pepaya Sayur Kita bisa melihatnya pada bagian ini teman-teman Pepaya Sayur memiliki benjolan pada bagian bawah Sedangkan Pepaya Kalifornia pada bagian bawah opal dan tidak memiliki benjolan Nah ini adalah contohnya Pepaya Kalifornia yang pada bagian bawahnya tidak memiliki benjolan Alias rata seperti ini opal ya teman-teman Nah ini buah Pepaya Kalifornia Buah Pepaya Kalifornia ukurannya lebih kecil dari ukuran Pepaya lainnya Untuk bebat buah Pepaya Kalifornia rata-rata 1,3 kg per buah Untuk daging dan buah Pepaya Kalifornia lebih tebal dan berwarna jingga kemerahan Untuk rasanya manis dan tingkat kemanisannya sekitar 10 sampai dengan 11 break Untuk menyemai biji pepaya Pertama-tama pilihlah benih yang bagus dan sering digunakan oleh petani-petani senior Agar hasil akhir tidak mengecewakan teman-teman Nah untuk benih yang saya gunakan adalah benih pepaya dengan periata Skalina PKHT IPB Ini bukan sedang promosi teman-teman Melainkan berbagi pengalaman benih yang saya gunakan Di sini juga ada pemberitahuannya teman-teman Daya tumbuh yaitu 85% Umur kecamba 7 sampai dengan 14 hari Kemudian kebutuhan benih 125 gr per hektare Jumlah tanaman per hektare 1.600 Dan pilihlah benih yang tidak kadeluarsa ya teman-teman Ini produksinya tanggal April 2024 sampai dengan Februari 2025 Untuk isi bersihnya teman-teman yaitu 250 butir Ini adalah benih yang sudah tumbuh yang sudah berumur 13 hari teman-teman Ukurannya sudah sebesar ini Hampir 85% benih dapat tumbuh secara merata Oh iya teman-teman mohon maaf Video awal semai tidak bisa saya perlihatkan Karena videonya kehapus semua Jadi saya hanya bisa memperlihatkan yang sudah tumbuh seperti ini Untuk cara-caranya Siapkan semua bahan yang diperlukan Di antaranya benih yang bagus Kemudian polybag ukuran 10x15 Kemudian jaring pranet 85% Yang berfungsi untuk melindungi bibit dari cahaya matahari pool Dan percikan atau tekanan air hujan Dan yang terakhir media tanam yang sedang Maksudnya tidak terlalu poros dan tidak juga terlalu padat Untuk campuran media tanam yang saya gunakan adalah Tanah subur 1 pot Sekam bakar 1 pot Kompos 1 pot Dan pupuk kandang 1 pot Kemudian dipermentasi lalu biarkan selama 1 bulan Baru saya gunakan untuk menyemai benih pepaya Sebelum melakukan penyemayan Rendam terlebih dahulu biji pepaya Dengan larutan pungisida antrakol Selama 1 jam Agar hasil bisa lebih optimal Bisa juga direndam dengan PGPR Yaitu plant growth promoting grijo bacteria Atau dengan pungisida seperti antrakol Setelah biji pepaya direndam selama 1 jam Kemudian kita semai biji pepaya Dengan kedalaman 2 cm atau seruas jari terunjuk Kemudian jaga kelembaban media tanam Dan hindari kondisi media tanam yang terlalu basah atau becek Dan usahakan juga teman-teman Tempatkanlah pada tempat yang tidak tergenang oleh air hujan Kemudian untuk penyiraman Siram media tanam 2 kali sehari Pagi dan sore hari pada saat cuaca sedang teduh Apabila media tanam masih lembab Cukup 1 kali sehari Dan ini adalah bibit kalina PKHT IPB Yang sudah berusia 13 hari teman-teman Ukurannya sudah sebesar ini Dan 85% alhamdulillah dapat tumbuh secara merata Dan pada awal semai Tidak saya tampilkan Karena videonya kehapus teman-teman Jadi mohon maaf saya tidak bisa memperlihatkannya Untuk menjaga kesuburan bibit Perlu diberi pupuk daun Misalnya kompresal spesial tonik Dengan dosis 1,0 sampai dengan 1,5 gram Untuk 1 liter air Yaitu dengan cara disemprotkan pada permukaan daun Dan lakukanlah pada saat Setom mata daun sedang terbuka lebar Di antaranya kira-kira jam setengah 4 sore Untuk melindungi bibit tepaya Dari serangan hama pemakan daun dan batang Saya aplikasikan inseksisida kurakron Dengan dosis 0,5 mili untuk 1 liter air Dan untuk pemindahan bibit ke ladang Tunggu hingga bibit berumur 30 sampai dengan 40 hari Atau sudah memiliki 5 daun Dengan ketinggian bibit 10 sampai dengan 15 cm Dan persiapkan lahan jauh-jauh hari Untuk menenam bibit tepaya Agar lahan yang digunakan aman Dan kaya akan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman Lakukan pemindahan pada sore hari sekitar jam 3 Agar tanaman bisa mudah beradaptasi Dan nantinya bisa ketemu malam sehingga cuacanya lebih sejuk Jadi bibit tepaya tidak mudah layu Selama masa pertumbuhan Yaitu 3 bulan pertama Diusahakan tanaman dalam kondisi cukup air Agar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan tidak kerdil Nah ini adalah gambar pepaya California saya Yaitu pada saat melakukan perawatan di lapangan Dan kondisinya seperti ini step by stepnya teman-teman Nah jadi seperti itulah teman-teman pengalaman saya Yang dapat saya bagikan disini Yang berharap semoga saja ada manfaatnya bagi teman-teman Yang mau belajar menanam pepaya Nah ini kira-kira 15 atau 16 hari lagi Sudah layak untuk dipindah tanam Tapi disini ada yang mau belajar menanam Jadi ini sudah di pesannya teman-teman Oke teman-teman kiranya sampai disini dulu pada video kali ini Kurang lebihnya mohon di maafkan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax